Pemerintah daerah terus mendorong vaksinasi target capaian 70% dari berbagai sektor. Seperti yang dilakukan oleh pihak KNPI Gunung Kitul, PMI dan Pusus Semas Kiri Subo, tahap kedua kegiatan gedor vaksin atau gerakan dorong dan gotong royong percepatan vaksin dilaksanakan di Pusus Semas Kiri Subo pada hari Kamis 26 Agustus 2021. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian KNPI Gunung Kitul sebagai tempat berhimpunnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan Tokoh Kepemudaan atas upaya ikut serta memutus mata nantai COVID-19 dan percepatan vaksinasi di Kabupaten Gunung Kitul. Pelaksanaan gedor vaksin tahap kedua yang didukung oleh TNI, Polri, Pusus Semas Kiri Subo, dan Kapanewon Kiri Subo ini, menyasar untuk belajar sebanyak 1.100 dan masyarakat umum sebanyak 150 dengan dosis vaksin sejenis Sinovac. Altrasput disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan KNPI Gunung Kitul. Acara gedor vaksin, gerakan, dorongan, dan gotong royong pertempatan vaksinasi ini bagian dari kegiatan KNPI untuk membantu pemerintah, isinya Runtah Daerah Batu Gunung Kitul dalam percepatan capaian vaksinasi di Batu Gunung Kitul. Itu yang kita lakukan dan ini kita hadir langsung ke desa-desa. Kita hampiri kemudian kita berikan motivasi, kemahaman, keadaan gedorong kepada desa terkait dengan bahwa vaksin itu penting, aman, dan halal. Alhamdulillah pada akhirnya tingkat pasifasi masyarakat itu meningkat dan pada akhirnya dalam proses vaksinasi kita terus antusannya luar biasa. Targetnya berapa lama? Kalau untuk yang di hari ini, kita di Kapanewon Juni Sobok, ini kita ada 1.180 untuk target kita, tapi ternyata lebih dari itu yang hadir dan kita baru di koordinasi dengan pihak HODIM, U47, untuk penambahan vaksin. Kemudian nanti di angka itu lebihlah kita bergabungan dengan pas masyarakat ini. Harapan ke depan pada akhirnya kita ingin mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk begitu pentingnya vaksinasi, mari kemudian kita ikut vaksin. Agar apa? Capaian presentasi di Kabupaten Gunung Kitul itu tinggi, sehingga pada akhirnya ketika target tercapai, kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan normal. Pendidikan di sekitar pendidikan kadang-kadang lah, mahasiswa bisa belajar dengan tata muka dan itulah yang kemudian di nanti-nanti. Dukungan vaksinasi dari KNPI ini mendapatkan perhatian dari Wakil Bupati, Heri Susanto, yang berkesempatan hadir untuk melihat secara langsung pelaksanaan vaksinasi bagi warga tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa vaksinasi saat ini mencapai 40 persen lebih, sehingga harus terus dipercepat dengan bekerjasama dengan berbagai sektor. Jadi, adik-adik, ibu-ibu sekalian kalau dipaksin, masih sangat mungkin terpapar COVID-19. Tetapi, dari jasa yang kita punya, bahwasannya, mohon maaf, 97% keluarga, masyarakat kita yang terpapar COVID-19 itu meninggal karena belum dipaksin. Untuk itu, kami ingin buat kepada seluruh warga masyarakat, utamanya warga Kapanewon di Itobo, untuk tidak takut dipaksin. Karena vaksin ini adalah kegiatan upaya pemerintah untuk meningkatkan diminutan kita. Jadi, kalau berapa ibu sekalian itu terpapar COVID-19 sekalipun, kalau berganti vaksin, nanti kemungkinan hanya OTG. Atau mungkin mudah-mudahan hanya kaya pemerintah biasa. Sehingga vaksin ini menjadi penting, kalau kita hanya ada kerabat, keluarga, saudara yang memang belum dipaksin. Vaksinasi yang didominasi kalangan pelajar tersebut berjalan tertib dan taat protokol kesehatan. Salah satu pelajar sebagai serta vaksinasi bernama Rahayu, mengaku sangat senang mendapatkan vaksin dan mengimbau kepada pelajar lain yang belum divaksin agar tidak takut menutup divaksin. Demikian, Daksinerga TV mengandarkan. Kekmampungan, Daksinerga TV. selamat menikmati